Ini Desa Wadas Letaknya di Purworejo, Jawa Tengah atau sekitar 100 km dari Semarang Pemandangan di Wadas sama dengan gambaran desa pada umumnya Tapi tunggu dulu Beberapa hari belakangan Wadas jadi pusat pemberitaan Aparat menangkapi warga setempat terkait penolakan terhadap tambangan desit di desa mereka Sudah 6 tahun warga melakukan penolakan Alasannya tambangan desit hanya akan mendatangkan bencana Mulai dari kerusakan lingkungan hingga menutup mata pencaharian mereka yang mayoritas bekerja sebagai petani Jika ditelisik lebih jauh, tambangan desit ini bukan sekedar proyek biasa Rencananya, tambangan desit akan dipakai jadi material bangunan bendungan bener Yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN di era Jokowi Nilai investasinya mencapai 1,2 triliun rupiah Dan diharapkan mampu berfungsi untuk pengairan sawah hingga penyedia air bersih bandara baru di Yogyakarta PSN adalah kebijakan pembangunan infrastruktur yang dibikin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Per-2022 sudah ada 208 proyek PSN dengan nilai investasi menyentuh 5,6 triliun rupiah Pembangunan bendungan dan jalan masih mendominasi Dengan rincian masing-masing 57 dan 56 proyek Sementara sisanya diisi penyediaan pangan, ketenaga listrikan, sampai pariwisata Persoalannya, implementasi PSN terkait dengan konflik agraria Pada 2021, ada 38 konflik agraria yang berkorelasi dengan PSN meningkat dari tahun sebelumnya Contohnya di Lombok Tengah saat pembangunan sirkuit Mandalika Kemudian di Kulonprogo, Yogyakarta dalam pembangunan bendara baru Lalu ada juga masyarakat lima negari yang terancam kehilangan tanah ulayat Buntut pembangunan tol Pekan Baru Padang yang melewati tempat tinggal mereka Mengapa bisa muncul konflik di tengah geliat PSN? Menurut Nures di Trisha, proses perencanaan yang tidak transparan Minim keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor munculnya konflik di dalam jalannya PSN Selain itu, aksi aparat yang cenderung represif juga memperburuk keadaan Padahal, aturan di Indonesia tidak menglegitimasi keterlibatan aparat pada proyek-proyek strategis nasional Tapi masalahnya Presiden Jokowi pernah membuat pernyataan yang bisa dilihat sebagai dasar masifnya kekuatan aparat Saya hanya ingin titip Ada jajaran poli dari pusat sampai ke daerah Kawah dan jaga betul yang nanya investasi Karena kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi Kawah dan dampingi Agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan Terima kasih